Intro Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama dengan saya di channel ini yaitu Ibnobilal Studio dan kali ini balik lagi di konten Stardof Valley versi PC yang dimana saya disini akan memberikan tips kepada teman-teman atau info ya pada teman-teman semua yaitu mengenai tempat rahasia yang ada di Stardof Valley sejauh ini yang saya pernah temukan jadi langsung saja kita ke menu dulu kalian nanti di menu atau tekan menu terus ke bagian map nah di map ini kalian banyak lihat kan tempat-tempat jadi saya akan langsung saja cepat supaya video ini tidak terlalu panjang jadi yang pertama tempat rahasia yang saya temukan itu adalah Secret Woods kalian lihat ini ada Wizard Tower dan Secret Woods nya atau hutan rahasianya itu berada di sampingnya nah dia di dekat hutan sini oke langsung saja kita masuk ke Secret Woods nya jadi kalian akan berjumpa dengan disini mobil caravan terus kalian terus-terus saja sampai ke bagian sini nah kalau kalian pertama kali masuk disini akan ada kayu besar jadi saran saya kalian harus upgrade dulu kapak kalian sampai bisa minimal level 2 atau level 3 untuk bisa masuk ke hutan rahasia ini dan ini dia nah kalau di rutan rahasia ini kalian akan bertemu dengan beberapa monster jadi monsternya gampang saja slime yang level 1 ini gampang untuk dibunuh dan kalian juga bisa mendapatkan banyak item disini kayak contohnya ini dia mana tuh kapak saya wah saya tidak bawa oh ini dia ini adalah hardwood atau kayu keras yang sangat juga penting di game ini sebagai bahan dasar dan kalau kalian lihat disitu saya juga dapat tadi mahogany ini adalah item baru yang dari update versi PC 1,5 oke jadi kalian juga bisa sebenarnya mancing disini mancing ikan dan kalau tidak salah ada satu event kalian disini yang tentang secret notes kalian akan lihat kalau tidak salah saya sudah buat kontennya kalian coba cari saja nah berikutnya kalian pergi ke map lagi terus ke bagian disini di rumah akan saya ada di secret woods kalian pergi dulu ke rumahnya dekat rumahnya emily dan rumahnya jody atau tepatnya disini kuburan atau di sewar nah saya mau ke sana karena di sewar itu ada tempat rahasia yang siapa tahu teman-teman belum tahu jadi saya akan percepat dulu videonya sampai di rumahnya si atau di sewar oke oke teman-teman kita sudah sampai atau menuju di tempat sewar sewar itu apa bahasa nganisinya kayaknya gorong-gorong atau got atau apalah ya tempat ting sewar ya kalian pergi disini kalau kalian belum pernah sebenarnya tempat ini bisa dimasuki kalau kalian belum pernah masuk ke dalam untuk masuk ke tempat ini kita itu perlu kunci nah kuncinya itu didapat dari mengumpulkan item di museum kan kalian bisa mengumpulkan item-item barang-barang langka di museum nah untuk barangnya itu minimal 40 barang kalau tidak salah kalian bisa dapat kunci untuk menuju sewar gitu teman-teman jadi langsung saja saya tunjukkan bagaimana tempatnya kita masuk dan ini dia tempatnya saya zoom dulu eh tidak bisa nah begini paling mentoknya zoomnya kalau di versi pc ini dia sewarnya kalian juga bisa mancing ikan disini kalau tidak salah kalian bisa dapat salah satu ikan legendaris di sewar ini khusus di sewar ini dan ini adalah monster atau krobus dia tinggal di sewar jadi kalian bisa beli item-item disini nah gitu kalian bisa beli star drop monster fireplace sign of vessel void egg kalau kalian butuh mau untuk questnya si dark talisman eh bukan ya itulah ada nanti dia kalau kalian beli void egg ini ada salah satu quest yang butuhkan mayonnaise void nah gitu kalau kalian mau cari void eggnya itu bisa dibeli disini ada juga iridium sprinkler ini adalah alat yang sangat membantu jadi kalau kalian capek mencari bahan dasar untuk membuat ini kalian tinggal siapkan uang dan beli saja disini ada juga solar essence void essence dan sebagainya jadi kalian bisa beli di krobus terus di sewar ini juga ada ini dia ini kalian bisa apa mengubah profesi kalian kalian bisa lihat disini nah di tempat selanjutnya tempat rahasia selanjutnya itu ada juga di dalam sewar nah sewar ini juga punya tempat rahasia nah kalian kan kalau kesini itu jalan keluar menuju disini kalau kalian ke arah sebaliknya disini kalian akan mendapatkan tempat rahasia yang seperti ini yang dimana disini itu kalian punya kesempatan untuk memancing satu ikan yang tidak bisa dipancing di tempat lain kalau tidak salah ikannya ikannya itu dia bentuknya bagaimana coba kita lihat eh bukan nah ikannya itu bentuknya ini dia eh bukan mic mic crab gimana bentuk ikannya itu ya ah ini dia void salmon nah ini void salmon itu bisa didapatkan di tempat ini karena void salmon ini saya cuma baru tangkap satu dan itu susah sekali dan juga void salmon itu kalau tidak salah di bagian ada salah satu quest yang memerlukan void salmon ini gitu teman teman dan tempat ini bisa diakses kalau kalian menjalani satu quest yang questnya si wizard tapi kalau tidak salah saya belum pernah buat videonya di konten saya nah gitu oke jadi kita akan berlanjut ke tempat rahasia selanjutnya oke tempat rahasia selanjutnya itu ada di dekat tambang disini kalian lewat di adventure guild terus lewat jembatan pergi ke tempat yang namanya kuari nah tempat ini itu juga untuk mendapatkan aksesnya kalian harus menyelesaikan quest community center yang tentang tambang nah kalau kalian sudah mendapatkan jembatan ini aksesnya kalian bisa pergi ke tempat disini nah tempat ini adalah salah satu tambang rahasia di desa yang dimana kalau kalian masuk disini itu akan bisa mendapatkan sabit berwarna emas yang tidak bisa didapat dari tukang yang memperbaiki alat atau blacksmith nah kalian tidak bisa dapatkan itu kecuali di tempat ini si sabit warna emasnya gitu teman-teman jadi kalian selesaikan labirinnya karena ini cuma satu satu lantai tidak ada lantai-lantai lainnya cuma labirin sampai kesana karena disini juga banyak monster terutama yang hantu saya kasih lihat dulu bagaimana monsternya disini nah smile-nya juga slime-nya itu juga agak susah untuk dibunuh gimana saya sudah pakai pedang galak disini jadi masih tetap susah untuk dibunuh dan kalian harus hati-hati dengan salah satu monster disini wah ngeri banget ngeri disini pak minesnya atau tambangnya nah slime-nya itu kurang ajar ya gitulah yang penting kalian terus-terus saja sampai mentok di tambangnya ini kalian akan dapat sabit emas yang ada tersedia disana kalau kalian belum pernah masuk ke sini jadi gitu teman-teman oke kita akan masuk ke tempat rahasia selanjutnya oke teman-teman kembali di tempat rahasia selanjutnya itu letaknya ada di atas dekat tambang atau di tempat stasiun kereta api di dekat spa nah saya sudah berada disini ini adalah tempat rahasia selanjutnya kita masuk disini ini adalah salah satu tempat yang kalian bisa akses kalau menyelesaikan quest goblin slayer atau kalian menerima quest dari wizard kemudian akan diarahkan kesini yang namanya quest goblin slayer kalian bisa masuk disini ini kalian bisa actually will turn into dove and fly away waduh apa ini maksudnya saya tidak tahu the shrine the ancient megafone oh i see nah ini juga kalian akan mendapatkan fitur-fitur seperti ini di game ini karena ini adalah salah satu rumah dari siapa namanya ya istri dari wizard nah it was probably wah ada mata disini siapa itu wah saya belum selesaikan quest ini di tempat ini oke teman-teman jadi tempat rahasia selanjutnya itu berada di tokonya Pierre jadi kalian masuk saja disini terus terus kalian masuk ke dalam rumahnya terus kalian pergi ke dapurnya si Pierre nah ini ada istrinya Caroline namanya nah kalian bisa masuk ke salah satu ruangan yang ada di rumah ini yang dimana kalau kalian pertama kali masuk ke dalam ruangan ini akan memicu sebuah quest tapi syaratnya kalian perlu berteman dulu dengan Caroline nah minimal hatinya itu ada 4 kalau kalian sudah minimal 4 hati kalian bisa masuk ke dalam ruangan ini dan menemukan sebuah quest tapi berhubung saya sudah menyelesaikan questnya jadi ini sebenarnya quest untuk menemukan bibit teh jadi kalian bisa juga kalau kalian selesaikan quest ini kalian akan mendapatkan resep untuk bisa membuat atau menanam biji teh bibit teh dan mengolahnya menjadi teh dan kalau kalian sudah menyelesaikan questnya kalian bisa mendapatkan 1 daun teh setiap harinya disini nah ini saya sudah dapat 1 dan itu adalah tempat rahasia berikutnya oke jadi tempat rahasianya itu ada di desert jadi kalian pergi dulu naik bis memesan tiket terus pergi ke desert dan pastikan bis kalian itu sudah bisa diperbaiki atau dipakai nah terus kalian pergi ke toko oasis nah disini kalian akan mendapatkan 1 ruangan yang bisa dimasuki kalau kalian belum pernah masuk disini itu akan ada penjaga satu tapi saya lupa bagaimana cara untuk menyelesaikan ini tapi ya kalian bisa masuk ke ruangan ini coba saya lihat oke nah untuk menyelesaikan quest ini itu sebenarnya itu agak gampang kalian harus menemukan banyak surat surat yang tersembunyi di stardo valley nah kalian cari di youtube banyak untuk tutorialnya karena saya itu hari sudah melalui semua itu tapi saya lupa rekam jadi kalian akan bisa mengakses tempat ini dengan cara itu nah ini adalah mister kui mister kui terus stop striving to achieve perfection nah kalian bisa main disini dan sebagainya apa ini wah ini juga ada apa namanya statistik kita kita sudah melangkah sebanyak 65 652 ribu ini bongin caranya baca ini give give kalau aku memberikan hadiah itu sebanyak 364 hari yang ada di stardo valley saya sudah misskan 390 hari dirt hot apa itu aku menggali kalau tidak salah 5053 item yang dibuat sebanyak 595 item yang dimasak 169 dan sampah yang di recycle itu sebanyak 647 monster yang saya bunuh itu sebanyak 1990 ikan yang ditangkap 1829 line case 950 sit sound item ship banyak banget gitu kalian bisa lihat statistik disini eh apa nih oh saya bisa duduk kalau di versi pc itu kalian bisa duduk ya teman-teman ini apa nih orang i have 1 juta cok wah mahal sangat anda anda mau cari untung atau apa ini apa ini oh kalian juga bisa beli disini hitam-hitam tapi tidak pakai uang tidak pakai gold tapi pakai uang yang ada yang berlaku di tempat ini itu namanya warna ungu-ungu uangnya kalian bisa beli lukisan dan sebagainya ini juga ada rare crown ini kayaknya bagus top head sama rare crown dan modern double beat yang bagus untuk di yang worth it lah untuk duly karena kan tidak tersedia kecuali tempat ini ini apa ini oke ini ada apa ya itu adalah astaga kita tidak mau judi judi itu tidak baik teman-teman jadi mungkin itu saja video kali ini mungkin masih banyak tempat-tempat rahasia yang saya belum explore karena kan ini update ada pulau baru mungkin saya belum datangi karena saya belum dapat eventnya untuk sementara ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like jika kalian suka dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih dan sampai semuanya